Intro Oke teman-teman So Di video kita kali ini kita main anime adventure ya teman-teman ya Dan Ya ini kemarin baru update Harusnya kemarin gue bikin video cuman ya Kemain gue pergi gitu gak bisa ya Oke ya ini baru update Dan update nya ternyata Jujutsu Kaisen teman-teman ya Dimana kalian lihat sekarang unit gue nih udah ada Gojo pak ya Udah punya Gojo Satoru teman-teman ya Dan ya Ada banyak beberapa unit baru Ada Nanami Ada Itadori Ada Megumi Lalu banyak deh banyak deh Ada Toge juga nih ada si ini juga nih Si cewek yang kurang berguna nih cewek ini Siapa namanya gue lupa Rahabara Siapa sih gue gak tau lah namanya dia Pokoknya dia yang cewek yang gak berguna ini lah ya Ya ada dia juga Lalu ada kode baru juga teman-teman ya kode Kodenya ada dua Pertama yang ini curse Ini yang pertama nih ya Lalu yang kedua tuh yang ini Yang sorry for shutdown 2 Itu lah Nah itu teman-teman ya Lumayan dapet gem Totalnya mungkin sekitar Seribu lah teman-teman Itu not bad banget sih kalian Ya kalian pake aja kodenya teman-teman ya Di update curse kali ini Dan ya Setiap update Anime Adventure Pasti ada story baru Story barunya itu ya Jujutsu Kaisen teman-teman ya Dan Menurut gue ini storynya Lebih gampang daripada yang magic sih Jauh lebih gampang Entah kenapa Menurut gue ini jauh lebih gampang Daripada si magic Karena di magic kan gak ada Ada ice ya Si di curse academy tuh gak ada gitu Dia cuman ada fire doang ya Jadi agak-agak gampang lah Kalian gak butuh Gak butuh natsu Gak butuh akainu Teman-teman ya Jadi agak gampang Dan oh iya Btw juga sekarang udah ada trading Ya Kalo kalian perhatiin disini ada trading ya Cuman tradingnya ini Dia tuh tradingnya Untuk Skin doang ya Baru untuk skin-skin doang Skin yang disini teman-teman ya Kalo kalian perhatiin Aduh salah gue cowok Yang ini nih skin-skin Skin-skin Nah ini ada skin teman-teman Nah cuman buat skin doang Untuk saat ini untuk skin doang Teman-teman ya Dan Dia kalo trading ya Jeleknya nih jeleknya Dia ada kayak pajak gitu pak Ada kayak textnya gitu teman-teman ya Ini gue kasih liat deh teman-teman Ya kayak gitu teman-teman ya Jadi kayak ada Ada kayak ada trade textnya gitu Jadi kalo misalkan Gue kasih Ini unit-unit yang tadi gue bilang Masih belum bisa ya Ini kalo kalian perhatiin tuh Trading for some unit Coming soon Jadi mungkin nanti unit bisa Mungkin bisa ya teman-teman ya Kalo ada skins Ya kalian misalkan ini Selek Nah dia tuh ada kayak trade textnya gitu cuy Ini trade text ini Bukan kalian bayar ke orang ya Enggak ya Ini text itu tuh Ya pajak-pajak Kalian bayarnya tuh ke Anime Adventure Jadi kalo kalian mau trading Ya kalian mesti bayar pake gem ini teman-teman Ya mahal sih anjir sih Nih kalo urus gini Ya kayaknya beda-beda sih Setiap ini beda-beda teman-teman ya Jadi Kalo misalkan dia legendary Itu tuh dia 200 Kalo gak salah 200 kan Kalo misalkan kayak epic Gini nih kan epic nih ya Epic tuh 100 Lalu kalo misalkan dia Biasa rare doang ya Cuma 50 teman-teman ya Ya tradingnya masih kayak gitu sih Masih belum terlalu berguna sih Sebenernya sih Cuman ya lumayan Kalo misalkan kalian Punya Misalkan punya lebih gitu Punya 2 mitik si Bulma gitu kan Kalian ya tuker aja Satu-satu mitik Bulma kalian Sama misalkan Semua Semua skin yang ada Kecuali Bulma gitu Nah itu bisa juga tuh Karena Bulma harganya segitu Lanjutin mahal pak Jadi kalo kalian punya mitik Bulma Wah itu mahal teman-teman ya Ya Itu dia untuk trading Thank you buat Mochan yang udah bantuin gue Ya Dia lagi nonton Datang-datang hanya untuk bantuin gue So ya Itu untuk trading Lalu Ya apa lagi ya Ini sih apa sih Ada cara baru untuk dapet gem teman-teman ya Seperti judul di video hari ini ya oke The easy way to get gem Untuk saat ini teman-teman ya Itu adalah Infinite Castle Teman-teman ya Gue pengen ajak Mochan juga bentar deh Oke Karena Mochan tidak mau Jadi ya sudah Kita langsung aja Jadi setiap 10 round 10 10 wave 10 Oh round sih 10 wave ya Setiap 10 wave Itu kalian dapet 150 gems Jadi tuh Banyak sih Jadi ya kita coba aja teman-teman ya Oke Teleport to infinity castle Oke Wuh Gela Infinity castle Anjir ini bisa ke atas co Ya kita bisa langsung ngomong aja Masih Nakimo nih ya Enter infinity castle ya Ini teman-teman ya Room 1 Jadi dia akan nambah terus roomnya pak Ya Ini kalau Kalau kalian sampai room 100 Kalian dapet sound shield star Ya ini Mungkin untuk next update Next update udah dikasih tau sih teman-teman ya Next update itu udah pasti sih Ini demon slayer udah pasti banget Karena ini sound silver Ini kayaknya untuk uzui nih Kayaknya untuk uzui teman-teman ya Gila Lihat-lihat Leaderboardnya udah hampir 180 Buset Melebihi season 1 reward loh anjir Ya kalian bisa liat tuh 150 pak ya Jadi kalian bisa dapet gem Untuk sampai 100 aja Kalian bisa Wah kalian bayangin udah berapa tuh Ya Bayangin 1 room 150 loh 10 room aja udah 1500 pak Ini 100 anjir Jadi wah gigi gaming sih Kita langsung coba aja teman-teman Kayak gimana ya Oke Oke Tempatnya ternyata dynamic juga anjir Jadi kayaknya dia ngikutin kayak story teman-teman Ini kayak kalian tuh ngulang story kayaknya sih Oke Tapi dicobat buset Sama sih Lihat darahnya juga sedikit-sedikit gitu teman-teman ya Oke Ya ini kayaknya kayak ngulang-ulang story juga teman-teman ya Oke Bentar akan gue kelarin Dan kita akan liat ya teman-teman ya Dapet berapa gems Dalam 1 kali room teman-teman ya Kita Oh kalian bisa liat tuh Dia kayak infinite pak Dapet duitnya pak Lihat gak sih Banyak loh Jadi ini Kayak story tapi lebih gampang Karena duitnya lebih banyak pak ya Iya gak sih Kalian bisa liat tuh Duitnya banyak banget Masa dapetnya awal-awal langsung 3000 anjir GG gaming loh Kalau kalian story kan gak dapet segitu kan Hmm Oke Kita akan coba Sampai selesai ini semua Gak tau sampai berapa Mungkin 15 atau mungkin 20 Kita akan liat Apakah dapetnya 150 gem teman-teman Dan kalau misalkan beneran 150 gem per room Itu berarti kalian Punya banyak banget Reserve untuk Ngedapetin gem teman-teman ya Mungkin totalnya Kali 100 aja 150 kali 100 Kalian punya 15 ribu gem Ajir free teman-teman Literally free loh Cuma perlu kalian Ya ngalahin doang Udah that's it Cuma perlu Cuma perlu Mengalahkan Wave-wave nya doang Seperti kalian story biasa aja Kita akan coba liat teman-teman ya Oke Wave nya kelar Mari kita liat Room complete Room 2 Iya bener pak 1 room 150 Gokil ya Jadi ya itu dia Cara paling gampang Untuk ngedapetin gem Untuk saat ini teman-teman ya Kalian punya 100 rooms Untuk kalian finish Dan kalian akan Ngedapetin 15 ribu gem Totalnya Dan kalian juga Akan ngedapetin Tadi barusan apa Sound shield star Teman-teman ya Jadi ya Lumayan banget Buat kalian yang lagi Farming gem ya Susah-susah Kalian punya cadangan 15 ribu gem Dia gak bener-bener Infinite terus-terusan sih Jadi kayak Gue kira tuh tadi Kayak infinite Dia bisa terus-terusan gitu Nambah terus Tapi Sebenernya kayaknya Nambah terus sih roomnya Kalau kalian perhatiin ya Teman-teman ya Iya bener loh Kalau kalian perhatiin Teman-teman Ini tuh roomnya Nambah terus pak Liat gak sih Liat-liat pak Liat orang Bisa sampai Nih ini mana ya Aduh mana ya Tadi ya Aduh mana ya Nah ini teman-teman ya Kalian lihat Orang bisa sampai 182 pak Jadi dia tuh Nambah terus roomnya pak Gila Gila gak sih Berarti Istilahnya kalian Punya Infinite gem pak ya Jadi Setiap Pokoknya setiap room Itu 150 Kalau kalian berhasil 150 Berhasil 150 Gue gak tau apa Kalau gue ulang Oh gak bisa sih Kalau ulang kayaknya Udah gak dapet ya Kalau kalian ulang Udah gak dapet Jadi emang harus Jalan terus roomnya Teman-teman ya Oke Jadi gak cuma 15 ribu Gue tarik kata-kata gue pak Ini gak Gak cuma 15 ribu Gem doang teman-teman ya Jadi kayaknya Setelah Setelah Lewatin season reward Ini 100 ya Kalian masih bisa Ngelanjutin lagi tuh Makanya ada yang Hampi 152 Anjir Ini dapet berapa gem dia Imagine butuh gem nih Orang nih kayaknya Si solid Vengeful ini ya So ya Itu dia teman-teman Cara paling gampang Untuk mendapatkan gem Di update kali ini Yaitu adalah Dengan Infinity Castle Kalian gak perlu lagi Infinite Kelar sampai berapa Ya infinite boleh sih Gue juga masih pakai cara itu Karena itu enak gitu Cuma sampai 10 wave doang Easy dynamic Kalian keluar Cuma 2 menitan doang Gitu kan Kalau ini kan tadi lumayan lama ya Iya lumayan lama Dan ini juga Ini juga tuh dia Naik terus pak Tingkat kesulitannya Naik terus teman-teman ya Karena dia Mengikuti story Jadi Semakin kalian tinggi Semakin susah gitu loh teman-teman ya Tapi kalau misalkan kayak Infinite dynamic kan ya Cuman yaudah Cuman gitu-gitu doang gitu Taruh 1 erza Erza true heart 1 selesai gitu 2 menit Tungguin kelar gitu teman-teman ya Easy nya kayak gitu sih So ya Itu aja teman-teman Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Kalian tungguin aja untuk Gojo Gue akan coba untuk bikin video Gojo juga Secepat mungkin Oke teman-teman ya Karena Gojo untuk FOV Lumayan ribet Ribet banget sih Ntar gue jelasin di video Pas di Gojo deh Oke Thank you Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Like jangan yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe yang mau Gue harus menjauh apa Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya Bye-bye Ciao